Ini cuaca lagi hujan ini Bawaannya perut lapar jadi cocok untuk kuliner Ini kawasan disini banyakkan yang jualan orang-orang Myanmar Ini enak juga ini, ikan mujair bakar Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube saya Makan Peliling Hewan Hari ini kita makan di mie kari Myanmar Kari ikan dan kari ayam yang paling enak Ini mie kari yang paling enak Yang di kawasan Myanmar Ini kuah kari mentah-mentah Ini kuah kari ikan Ini kuah kari ayam Kita pesan dua porsi Bawang merah Topping dengan jeruk Lipis Ini pakai gedepong pisang juga Rasanya enak banget Ini udah agak siang jadi agak sepi Kita bisa bikin video Ini posnya ini Laupannya Ini pakai bahasa Myanmar Ini kiosknya Ini termasuk makanan halal Halal Myanmar Enak banget ini Biasanya ramai sekali Ini kita masuk lagi Ini ada pacangan Myanmar Golden Myanmar Ini bahan-bahannya baik sekali Ini ada sambal Ini ada Sabe-cabe Bahan Bumbu-bumbunya Ini jenis-jenis mie-nya Ini bosnya lagi menjelaskan Sangat menggoda Masih lagi Rasanya jenis-jenisưng Oh maik Also mine Ini behöver Sambala Ini bukan Bisms ini ini ketemu orang Indonesia yang kerja di sini di Myanmar asal dari Jakarta Taman Palem ini Myanmar yang paling enak ini paling enak ya paling ramai kebetulan lagi agak sepi ini agak siap iya udah paling top ini oh iya iya memang paling enak kita udah makan keliling-keliling memang paling enak cuy yang istimewanya ini gedebong pisang batang pisang iya ini jeruknya yang dipakai ini ayamnya untuk kari ayam ini ada bumbunya bumbu apa ini kayaknya pedes ada cabai bahan-bahannya ada telur yang sudah direbus ini ada bawang merah bawang merah yang ukurannya gede-gede ini 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 kari ini kari ikan ada mie nya ukurannya mie nya kecil-kecil ini ini ada daun apa silantro ini ada seperti gorengan atau apa ini saya belum tahu ini ini gedebong pisangnya nih yang enak nih daun pisang ada ada campuran ini telur kuning hmm ini gedebong pisang yang dipakai untuk kuah kari nya ini enak banget ini ini mie kuah kari ayamnya ada potongan daging ayam ini ada bawang merah yang tadi yang kita itu ada silantro ada kol ini kuah santan ini lebih kental kalau yang ikan tadi tanpa santan ini ada acar ini cabe sama sayur asin ada yang mau ngambil hehehe sekarang saya coba yang kari ayam buahnya kental sekali buahnya kental sekali burih banget burih banget kita kasih acaranya hasilnya hasilnya sama sambal kita aduknya coba ini ini burih sekali ada rasa rasa asam dari lemon tempat doang bombay kuahnya ini kaya rasa saya coba ini yang berpengar sepertinya dari bahan ikan menarik minyak, minyak, dan minyak Silantronya, aromanya, wajib sekali. Sekarang kita coba yang kuah dari ikan. Saya coba dari mie. Mie beda dengan ayam. Kuahkan ayam. Kari ayam ukurannya lebih besar. Mie lebih kecil. Mie lebih lembut. Kalau yang kari ayam lebih kenal. Kita coba goreng aneh. Goreng aneh. Ada campuran telur kuning. Lebih lembut. Yang paling enak. Terbaik. Gedebok pisang. Istimewa. Gedebok pisang. Istimewa. Gedebok pisang. Istimewa. Gedebok. Ia tambahin. Sayang asin. Asinan. Gedebok. 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 Biasa. Ini kita bisa. Pesan dua tipe. Ini usia. Yang tipe. Kuah. Yang langsung dicampur. Atau yang kita tipe. Yang kering. Kuahnya dipisah. selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like, subscribe, komentar terima kasih terima kasih